kembali lagi masih bersama di channel ini pada kesempatan video kali ini saya ingin merekomendasikan salah satu alarm motor yang super canggih ya teman-teman ya super canggih dijamin anti maling disini nanti untuk tutorial pemasangannya kalian bisa langsung saja cek videonya ada di deskripsi di bawah video ini ya jadi untuk video perakitan pemasangannya ke motor itu kalian bisa langsung saja kunjungi link videonya ada di deskripsi disini kita akan menjelaskan fungsi atau fitur-fitur yang ada pada motor yang sudah terpasang alarm yang akan kita review kali ini untuk pemasangannya di semua jenis motor ya dari motor metik ataupun motor kopling itu sama saja tapi lebih enak cepat pemasangannya itu di motor metik teman-teman ya karena ada sistem standar samping yang mati oke langsung saja kita simak fitur-fiturnya untuk pemasangannya ini saya pasang disini ya teman-teman di bawah sini di bawah sini loh ya jadi sangat mudah dan simple untuk fiturnya langsung saja ya untuk remote-nya ada disini ya ini ada remote motornya untuk jenis alarmnya itu CR7 atau CR7 nah ini ada tulisannya langsung saja disini kita review ya alarm ini saya sebut alarm anti maling dikarenakan apa karena ini sudah ada fiturnya teman-teman oke langsung saja kita jelaskan ya disini ada gambar gembok gambar gembok ini kita gunakan untuk mengunci nah ini ada gembok buka ini digunakan untuk membuka gembok yang ini ada gambar speker ya ini speker ini saat mencari saat di parkiran misal motor kita di tempatkan oleh tukang parkir jadi kalian bisa gunakan gambar ini nanti akan menyala dan berbunyi selanjutnya disini ada gambar petir untuk gambar petir ini kalian bisa gunakan sebagai stator motor saat motornya itu tidak ada kuncinya ya jadi tanpa kunci kalian bisa stator menggunakan remote ini saja sangat canggih sekali ya sangat canggih sekali oke langsung saja kita jelaskan ya untuk pemasangannya disini misal kita setelah bepergian lalu kita parkirkan motor jadi lebih aman ya untuk cara pengunciannya seperti ini teman-teman ini misal kalian sudah selesai naik motornya ya disini kalian tinggal kunci setang ya supaya lebih keamanannya itu terjaga kunci setang oke ini sudah kunci setang ya setelah ini kalian tutup magnetnya ini kita tutup oke setelah seperti ini untuk remote-nya tinggal kalian pencet gambar gembok gembok ini ya satu kali saja nah seperti itu kalau cara membukanya kalian tinggal buka gembok ini yang kanan gambar gembok terbuka tinggal pencet satu kali saja nah itu akan berbunyi dua kali jadi ini sudah bisa kita buka ya guys kita buka tanpa berbunyi misal kita lupa atau tidak menyalakannya bagaimana langsung aja kita coba ini misal kita kunci terlebih dahulu ya kita klik satu kali yang ini nah ini misal ada maling yang mau membobol ini yang biasa anti maling ya ini misal motor kalian itu dibobol menggunakan kunci T nah seperti ini dia akan berbunyi nanti ya setelah on nah seperti ini loh ini yang dinamakan anti maling jadi otomatis maling yang ingin kita matikan dulu nah misal maling yang ingin mencuri itu otomatis akan kebingungan setelah mendengar alarm yang sangat keras seperti ini ini jika kita belum mematikannya oke seperti itu ya untuk fiturnya selanjutnya fitur mengaktifkan alarm silent disini ada fitur mengaktifkan alarm silent ya kita coba misal disini kalian sudah selesai naik motor lalu dikunci setang ya oke untuk alarm silentnya itu kita tinggal klik tombol gembok ini lama ya teman-teman ya lama satu kali tapi ditahan lama sampai ratingnya itu bermenyala langsung saja satu dua tiga nah ini menyala satu kali ya jadi otomatis jika kita membuka nanti kita gambar gembok satu kali saja gambar gembok terbuka ya nanti otomatis tidak akan bunyi suara nah seperti itu kita coba kita kunci silent atau kunci tanpa suara kita klik lama oke setelah seperti ini misal ada maling yang mau bobol suaranya akan beda teman-teman ini misal di kunci T dan di bobol ya nah misal on nah ini akan berbunyi sangat keras sekali ya jika di bobol menggunakan kunci T kita matikan dulu jadi antara silent dan tidak silent itu suara alarmnya berbeda seperti itu ya guys oke selanjutnya kita coba simak fitur yang ini ya gambar speaker speaker ini ini fungsinya untuk mencari motor kita saat ada di parkiran misal ini motor kita tidak tahu ada di mana untuk lokasinya kita tinggal pencet gambar ini ya gambar speaker 1 2 3 kita pencet oke motor akan berbunyi dan memberi sinyal memberi kode supaya kita tahu di mana posisi motor ini parkir seperti itu ya untuk tombol yang gambar speaker ini selanjutnya kita jelaskan tombol yang terakhir ini ada gambar listrik nah ini fungsi tombol ini digunakan sebagai tombol starter starter tanpa menggunakan kunci tanpa kunci keras ini dicolokkan dan di on ini posisi off ya teman-teman ini posisi off posisinya off jadi disini kita tinggal menyalakannya melalui remote juga bisa tanya bagaimana bang oke untuk posisi kunci sana off untuk standar sampingnya juga berada di seperti ini tinggal kita pencet tombol gambar listrik disini otomatis nanti akan berstarter sendiri langsung saja kita klik satu dua tiga kita klik dua kali ya teman-teman ya satu dua seperti itu oke kita coba satu dua oke jadi disini keadaan motor auto langsung hidup wow sangat canggih sekali teman-teman padahal ini kita tanpa menggunakan anak kunci ya nah seperti ini tanpa menggunakan anak kunci motor bisa menyala untuk mematikannya kita tinggal pencet tombol gambar gembok terbuka nah seperti itu motor auto sudah mati oke selanjutnya misal kita ini yang paling penting ya adalah fitur yang paling penting menurut saya disini untuk alarm ini kita mendapatkan dua remote jadi yang satu kita bisa taruh disini ataupun di tas itu malah lebih aman ya teman-teman ini fitur yang paling menurut saya berharga dan berguna misal motor kita itu misal kita lagi berpergian lalu motor kita itu dibegal teman-teman amit-amit ya semoga saja ini umpamanya saja misal motor kita itu dibegal otomatis kan untuk posisi motor kan masih menyala teman-teman ya kita nyalakan pakai remote dulu ya oke disini kan posisi motor menyala guys jika menyala seperti ini misal kita berpergian lalu dibegal motor kita itu dirubuhkan lalu kita jatuh ditodong pistol ataupun ditodong menggunakan arit ataupun lading disini otomatis kita berikan saja untuk motornya walaupun dalam keadaan menyala guys karena kita sudah memegang remote yang penting remote jangan kalian kasih misal kuncinya ada disana tapi remote jangan kalian berikan jangan kalian berikan ke begelnya kalian sakui ataupun kalian tempatkan di dalam tas otomatis jika begelnya membawa motor kalian sekitar berapa meter kalian tinggal klik gambar gembok terkunci ini ada gambar gembok terkunci jadi kalian tetap tenang jika motor kalian di begel kalian tinggal berikan motor anda tidak usah panik kalian tinggal berikan lalu kalian klik tombol gambar gembok terkunci ini teman-teman dan sambil minta tolong kepada warga sekitar kita klik ya satu kali saja nah kita klik satu kali otomatis motor ini langsung berbunyi dan ini tidak bisa di stutter dan ini tidak bisa di stutter kita coba tidak bisa di stutter motor tidak bisa di stutter ya guys seperti ini oke kita kalau mematikan tinggal klik tombol kunci buka kita klik saja oke jadi seperti itu ini yang menurut saya fitur yang paling berguna dan paling kita fungsikan yaitu fitur keamanan jika amit-amit kita kebegal atau motor kita seperti itu guys ya mungkin dari penjelasan alarm CR7 yang dipasang pada motor new NMAX seperti ini jika kalian ingin melakukan pemasangannya kalian bisa langsung saja kunjungi link video pemasangannya ada di deskripsi ya guys oke karena video ini hanya penjelasan fitur-fitur daripada alarm CR7 ini oke mungkin segitu saja jika kalian masih bingung langsung saja bertanya di kolom komentar ya nanti akan saya balas segitu saja dari video kali ini semoga bisa bermanfaat kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya terima kasih selanjutnya selanjutnya